Intro Ketua DKPP menekankan bahwa anggota KPU dan Bawaslu tidak boleh anti partai politik Sebaliknya perlu membuka ruang diskusi dengan semua pihak Hal tersebut menjadi bagian dari kriteria mandiri dan berintegritas yang harus dimiliki penyelenggara pemilu Menjelang pemilu serentak dan pilkada 2024 Pencarian anggota lembaga penyelenggara menjadi suatu hal penting Presiden Joko Widodo pada 11 Oktober 2021 lalu pun telah menetapkan 11 orang panitia seleksi KPU dan Bawaslu Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Muhammad menyebut salah satu kriteria utama Yang harus dimiliki oleh anggota KPU dan Bawaslu adalah mandiri Yakni bukan bagian dari partai politik Namun Muhammad menilai penyelenggara pemilu perlu membuka ruang diskusi dengan berbagai pihak Tidak terkecuali partai politik Tapi tolong bukan anti-parpol Tidak kaku banget Komunikasi politiknya dibangun Karena apa? KPU Bawaslu itu tidak bisa melepaskan diri dari diskusi dengan pemerintah dan partai politik Dia tidak bekerja di ruang hampa Bukan kapilar demokrasi yang keempat adalah partai politik Maka dia harus bisa menjaga jarak aman antara dirinya dengan parpol Tapi tidak mengatakan saya tidak mau berdiskusi dengan partai ketika saya menjadi penyelenggara Lebih jauh Muhammad menjelaskan bahwa jarak aman antara penyelenggara pemilu dan partai politik Bisa diterapkan dengan berdialog dan tetap menjaga kode etnik Serta menghindari kecurigaan publik Dari Jakarta, Tim Kantor Berita Antara mewartakan